Dari dulu tu nabi-nabi dah tulis di kitab suci, kalau Allah kasih tahu tu Mesias mau datang formose selamat ni dunia. Tu Yesus pehidop kasih bukti, kalau dia memang yang mau kasih selamat itu. Nabi Yesaya kasih tahu kalau, ada satu nona yang masih perawan mau hamil, kalau mau kasih lahir satu anak laki-laki. Beberapa ribu tahun habis itu, Yesus dah lahir itu beking genap, apa tu nabi Yesaya dah bilang itu. Kitab suci kasih tahu, kalau tu dia pekelahiran yang ajaib itu jadi tanda, kalau tu anak itu Mesias, tu anak Allah yang maha tinggi. Torang boleh lia itu dari tu dia pecarah hidup. Dia kasih baik orang saki, kasih ampung tu dosa-dosa, beking baik ulang tu hubungan Allah deng manusia, deng bajanji musisadiya tanpa yang kekal ditampak Tuhan Allah berkuasa sebagai raja. Dia kasih depe diri jadi korban fortubus manusia pedosa. Tu dia dah hidup ulang kasih kalah tu kematian, itu setunjung tu dia pekuasa atas maut. Yesus babilang, kita ada kuasa mau kasih tu kita pehidup, deng kita le ada kuasa mau ambih itu ulang. Yesus pecarah hidup, bukan cuma mau kasih genap tu nabi-nabi datulis. Mar beking jadi tahu tu betul dari tu firman Allah yang kudus. Yesus itu tu firman Allah. Pa Yesus pediri itu Allah mau kasih tunjung deng jelas, dia pediri pa manusia. Yesus datang for kasih tu hidup, supaya orang boleh butul-butul hidup deng Tuhan. Sama rupa tu manusia waktu pertama kali tu handa beking. Mar dorang beking salah tu ala pepercaya padorang, deng nyanda dengar-dengaran tu dia peperinta. Di kabar bae data tulis, Samua orang so beking dosa, deng tu dosa pe upa itu maut. Manusia yang berdosa nimbolek mau hidup satu deng Tuhan. Mar biar le begitu, kalau Allah kasih sadia domba jantan for ganti tu Abraham pe anak, begitu le dia mau kasih Yesus tu juru selamat for mati ganti patorang. Tu dia dah hidup, dia dah mati deng dia dah hidup ulang, itu beking bagus ulang tu hubungan antara Allah deng sama orang. Orang yang percaya padia. So itu, Sapa joyang iko pa Yesus, padia itu bukan cuma dapa ampung tu dia pe dosa-dosa. Mar le mau dapa selamat dari hukuman Allah, deng mau dapa hidup kekal. Dia babilang, Allah mau kasih ampung tu orang-orang pedosa yang bertobat, deng yang babale ulang padia. Yesus le babilang kalau dia mau kasih roh kudus, for mau kasih tunjung tu betul, deng mau kasih kekuatan, formo iko pa Christus. Waktu parampuang berdosa bertobat, kau mulai iko pa Yesus, dia babilang patu parampuang itu, menganapi dosa sudah pa ampung, menganapi percaya yang seselamat panganan. Sapa joyang iko pa Yesus, boleh dapat selamat lewat Allah pe sayang, lewat tu percaya pa Yesus. Yesus ada kuasa mau kasih ampung tu dosa-dosa. Sapa joyang suka mau iko pa Yesus, dorang boleh memulai tu hubungan dekat deng Allah. Kalau begitu, iko joto sombayang ini pengoni pehati. Ya Tuhan, Tuhan itu yang betul. Kita mengaku kita pesalah, deng kita pedosa. Makasih banyak somati di kayu salib for kita pedosa-dosa. Kita mengaku deng kita bertobat dari kita pedosa-dosa. Kita buka kita pehati deng terima Tuhan sebagai juru selamat deng kita pehati Tuhan. Makasih banyak somati ampung tu kita pedosa-dosa deng somati tu hidup yang kekal. Kasih akang joto kuasa dari roh kudus, deng setunjung akang tu jalan for kita. Kasih akang kekuatan pa kita, supaya kita boleh hidup iko Tuhan pemau. Deng biar joo sama orang mu puji deng hormat tu Tuhan penama. Yesus babilang pa orang-orang yang jai iko pa dia. Kita pe orang-orang da dengar tu kita peh suara. Kita kenal pa dorang kong dorang iko pa kita. Supaya boleh morasa tu hidup penung berkat yang Yesus da janji, tu orang-orang yang jai iko pa dia, babicara pa Allah tiap hari lewat sombayang deng baca tu dia peh firman. Dorang secerita pa orang lain tentang Allah, deng sama-sama jaba ibadah deng orang-orang yang sayang, deng yang jai iko pa dia. Dorang ingat tu Yesus pe kata-kata sebelum dia naik ke sorga. Kita so terima semua tu kuasa di sorga deng di bumi. Ngoni taruh kira joo bae bae. Kita selalu mau sama-sama deng ngoni, sampai akhir jaman.